Wah viral, kita bertiga, wah diundang podcast di... Close to the door Iya, close to the door Iya, kalau bisa pinjam 100 ribu, baliknya 100 ribu juga Jangan ada kopinya Jangan mudah berhutang Kalau banyak hutang, besar 1 miliar Betidur, nggak tenang Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Luar biasa! Pantasis! Yes, yes, yes! Oh, semangat ya, kajak ya Oh, iya, kami udah briefing Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu kembali lagi hari ini kita seperti biasa Oh ya, untuk sahabat semangat Perkenalkan ini ada narasumber kita Dan Anda Di sebelah kiri kita ada Bapak Bapak Amir dari... Dari tadi ya? Nggak, dari NKU Logistik Ya, hari ini kembali lagi dengan bedah buku ya Seperti biasa Dan judul yang kita ambil hari ini adalah Kendalikan dirimu sendiri jika ingin hidup penang Nah, ini dari salah satu artikel yang kita... Artikel DJKN ya? Iya Nah, ini judulnya ini menarik banget, NIR Ini kendalikan dirimu sendiri jika ingin hidup penang Berarti ini vibes-nya harus vibes positif nih, ya kan? Nah, baik Langsung aja nih Kalau menurut Mas Nanda dulu nih Apa sih arti dari tema kita hari ini? Ada... Oh, jadi ini lebih ketenang nih? Iya, tenang Ya, tenang Berarti nggak terasa gerusung Tenang, tenang Jadi, kendalikan dirimu sendiri jika ingin hidup penang Pulang terus Di sini lebih terbanyak ketika ada quest Bersambut tenang Jadi nggak emosi Bersambut bakar-bakar Oh, nggak emosional Jadi tetap alam gitu Oh, tetap alam Maksudnya tidak emosional Tenang menghadapi masalah tersebut? Oh, sebenarnya Ya, benar Apalah dingin gitu Oh, dengan... Iya, benar-benar Itu kan mencatat semua ya Ada lagi tambahan dari... Nah, itu dia tadi Mungkin untuk meningkatkan pertanggangan bisa Bisa dengan lebih pikir Baik Baik Itu sedikit dari Bang Nanda ya Coba kita ke Bang Andri Gimana Bang? Apakah ada tambahan Atau punya referensi Atau pemikiran itu sendiri Tentang judul kita ini Yang gimana judulnya Kendalkan dirimu sendiri Jika ingin hidup tenang Gitu kan Apalagi nggak Setuju nggak dengan kata-kata ini Untuk kalimat temanya sih Ya, setuju ya Untuk kehidupan kita Untuk sehari-hari Yang terutama sih pertama ya Jangan makan daging kambing Biasanya Nah, jangan terlalu makan daging kambing Jangan banyak minum alkohol Wah, itu memang nggak bolehin Ya, boleh Itu, kalau Biasanya kalau daging kambing Disertai minum alkohol Itu pasti Egonya terlalu tinggi Darahnya pasti naik Jadi, agak susah Untuk mengembirkan diri sendiri Jadi, pasti nanti Pada saat kita berinteraksi dengan orang Kita dengan danda emosi Atau dengan danda tinggi Ya, pasti nanti orang tersebut akan tersinggung Jadi, makanya Ya, mungkin ya Istilahnya Senggol Bacov ya kan Tapi nggak kasih itu juga Kejauhan Jadi, ya Kalau misalkan kita mau menilai diri kita Ya, kita harus tetap emosi Harus lebih banyak Ya, berpikir panjang Ya, kan Harus bisa bersikap dewasa Ya, benar Mungkin yang lebih ke Lebih sering-sering ke Ya, boleh dikatakan Aku mungkin kurang dewasa kali Ya, benar Orang-orang yang seperti itu kan Biasanya pelariannya Terlalu Pemikirannya sih Bodoh Ya, itu bahasa Ininya ya Nah, itu tadi tuh Pemikiran-pemikiran Dari Mas Danda Dari Bang Amir ya Ada perbedaan Tapi tetap Ke arah yang positif Benar-benar ya kan Kalau saya sendiri disini Juga punya pandangan sendiri Kayak seperti misalnya nih Kita tuh Kadang melihat rumput Ibaratnya ya Rumput tetangga tuh Lebih hijau dari rumput kita sendiri Nah, iya kan Jadi kita tuh kayak nggak tenang gitu kan Wah, kok rumput tetangga itu Hijau sekali Seperti itu Padahal tetangga Melihat rumput kita Lebih hijau Nah, seperti itu sih Lebih tepatnya Seperti kita tuh Mesyukuri Apa yang telah kita Miliki Nah, seperti itu Jadi tidak perlu Ngikut-ngikut orang Ngikut-ngikut plan Jadi ya Nggak ada abisnya Nggak ada abisnya Betul Namanya ikuti dunia Jangan terlalu mengikuti dunia Jadi ikuti lah Untuk biar hati lebih tenang Kita harus lebih dilek Lebih santai Lebih kiri Istilahnya Dan cukin makanan Begitu Mungkin itu aja kali ya Yang disampaikan ya Oke Wah Temanya ini ya Singkat Padahal Menarik Temanya menarik Juga penjelasannya Jelas ya Dari Mas Nanda Dari Bang Amir Ya mungkin itu saja sih Yang bercakap Karena yang kita bahas ini Emang kehidupan realitanya kita Iya bener Dari kita sendiri Atau dari teman kita juga Oh iya bisa Pokoknya dari lingkungan-lingkungan Kita sendiri lah Pokoknya ya mungkin Kalau lebih tepatnya lagi ya Ya tutup hidup yang lebih tenang lagi Mungkin lebih dekat dengan Tuhan Jadi ya Betul kan Terlebih ibadah lagi Jauhkan yang Masihat Pastinya Jangan Jangan terlambut Poyak-poyak Yang kita berguna Pokoknya Mendekatkan diri kepada Tuhan Ya Dasar kita Ada fondasi kita Sholat Terus Mukanya ya Perbanyak syaratur ahmi Ya itu aja Insya Allah Kalau itu semua Terjalani Pasti tenang ya Tenang Sama jangan Mudah berhutang Waduh Gimana Banyak hutang Kalau hutang Hutang saya Gimana Tenang Oh gitu Kalau banyak hutang Banyak Semiliar Ketidur Gak tenang Gak semiliar Iya banyak cuy Hindari hal-hal yang Negatif Kalau memang Sebisa mungkin Hindari hutang lah Seperti apa lagi Yang berbentuk Riba-riba Kalau bisa Pinjem 100 ribu Banteng 100 ribu juga Jangan ada Kopinya Ada mah kopinya Nah Baik Terima kasih Untuk Mas Nanda Pak Amir Hari ini luar biasa Tema yang Menggebra-gebu Banyak tenang Tapi ketika Tengah Baik Terima kasih Semoga apa yang kita Sampaikan bisa diterima Dan bermanfaat Buat teman-teman Universitas Manggi Semua yang menonton ini Semoga juga Bermanfaat untuk Viewer-viewers Siapa tahu dia put ke Youtube Ya kan Buah viral Kita bertiga Wah diundang podcast Di Podcast NMKO Plus NKU Oke kita tutup Baik Terima kasih Kita tutup saja Dengan afirmasi Bersama MKU Bisa Semua Pasti Bisa Hei Pasti Bisa Semua Pasti Bisa Terima kasih telah menonton!